Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Makan Konate resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Kabar itu diketahui dari unggahan Twitter resmi klub pada Rabu. Selama memperkuat Persija Jakarta, gelandang berkebangsaan Mali itu akan mengenakan nomor punggung 10. Masuknya Konate tentu bakal membuat lini depan Persija makin tajam. Marco Simic akan dimancangkan dengan umpan-umpan akurat playmaker berusia 30 tahun itu. Mengutip, dari Jackspot, Makan Konate adalah pemain keempat yang direkrut Persija menjelang putaran kedua Liga 1. Usai meresmikan Makan Konate nyatanya, manajemen Persija masih mau menambah amunisi baru menjelang Liga 2 agar sekuat Persija semakin komplit. Pergerakan transfer dari Persija belum selesai, kata manajer tim Persija BP. Rumor terbaru Persija Jakarta dirumorkan tertarik dengan back moda dan berkualitas yaitu Elkan Bagot. Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari salah satu back andalan timnas Indonesia Elkan Bagot yang dirumorkan akan merapat ke Persija. Sebelumnya Elkan Bagot seringkali dihubungkan dengan beberapa tim besar di Liga 1 Indonesia berkat permainan gemilang bersama timnas Indonesia di Piala AFM. Salah satu tim yang paling gencar dirumorkan akan mendeklati pemain keturunan Indonesia Inggris ini adalah salah satunya Persija. Memang Persija Jakarta telah resmi kehilangan back asinnya, yaitu Yan Mota akibat datangnya makan konate ke sekuat Persija. Elkan Bagot, jika berhasil didatangkan Persija Jakarta maka tim Ibu Kota mempunyai pertahanan yang sangat kokoh karena akan berduet dengan Otapia Dutra. Kemampuan Elkan tidak usah dilakukan lagi karena telah mempunyai pengalaman di Liga Inggris. Persija juga kabarnya akan segera memulangkan Ryuji Utomo namun kepastian itu belum diresmikan. Hal itu dilakukan Angelo Alessio sebab ia ingin Ryuji benar-benar fokus di timnas. Di sisi lain, Angelo juga sedang mempersiapkan Persija. Untuk mengutari putaran kedua, saya tidak ingin mengatakan sesuatu soal Ryuji karena dia harus fokus di tim nasional kata Angelo Alessio dalam konferensi pers. Sampai jumpa di video selanjutnya.